Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini kita akan membuat trompet dari botol bekas yaitu bahan-bahannya yaitu botol bekas tuh terus yang tutupnya kayak gini ya nah nanti ini buat di ini ya nah kayak gini wah jatuh nah yang bentuknya seperti ini nanti kita bolongin sininya dan kita potong dan bahannya nanti bisa nanti diganti botol aqua atau botol plastik yang sudah tidak terpakai nah alat-alatnya gunting peso pulpen gargaji gargaji yaitu nanti buat motong pulpen ininya atau pulpen panjang ya nanti buat diselipin di bagian sini nah coba kayak apa bikinnya kita simak terus nah berikut caranya ya Nah kita lubangin nih yang tadi tuh nah kita lubangin sehingga akan mendapatkan hasil yang berlubang seperti ini kita singkat lihat saja ya tuh nih buat contoh biar videonya tidak lama tuh nah nantinya kan ini nih coba tuh nah ya sama ininya begini nah nanti dipotong disamain nah ini kan panjang nih nanti dipotong ya udah setelah udah kayak gini ini yang masih ini ya kita tidak menjelaskan biar agak cepat ya nanti kita kasih balon ininya nih balon atau plastik seperti ini dan diikat terus lanjut kita kesini coba praktekin bunyinya kayak apa nah masukin ya Oh diikat ya seperti trompet-trompet pada umumnya lah ini hasilnya bisa menjadi suara mobil kelaksan mobil bis kalau pakai plastik tinggal kita niupnya aja coba tes dong kayak suara suang kayak kelaksan mobil ya tuh udah gitu aja ya saudara-saudara anak-anak barangkali nanti buat tahun balon baruan iseng-iseng ya beli aja kan murah tapi yang namanya karya sendiri itu lebih enak ya nah udah gitu aja ya mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak untuk kita semua mudah-mudahan lupa tadi ya kita belum memberikan yang contoh buat nih yang pakai balon nah ini pakai balon nih coba pakai balon terus ininya lebih gede lagi nih nah lebih gede tadi kan yang ini nih sekarang yang ini coba bunyinya kayak apa ini pakai balon tadi kan pakai plastik kalau pakai balon dia lebih enak lagi suaranya tapi tergantung ini sih tapi buat suara oh ya lupa nanti kalau kalian bikin enggak bunyi-bunyi ininya harus lebih tinggi cepet dulu coba nah nanti kadang-kadang lupa ya kita lupa nah posisi ininya harus lebih tinggi ya jangan di bawah ini nah lihat posisinya nah harus lebih tinggi tengahnya nih ya nih yang ini ini rendah ini tinggi pas begitu kan ada udara jadi membel-bel timbulah suara yaitu bunyi nah tampak seperti ini ini yang udah jadi dibikin dan yang ini tutup botolnya ya yang belum nah jelaskan nah kayak gitu aja sih gampang ya kreatif namanya kalau ya itulah beberapa cara membuat rompet dari botol bekas mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kita semua dan amin untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh